Tim Nas Belanda menjadi tim pertama yang berhasil lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2022 Katar. Kepastian itu didapat setelah Belanda membungkam Amerika Serikat dengan skor 3-1 pada laga 16 besar Sabtu 3 Desember 2022. 3 gol penentu kemenangan skuad di Oranje dicetak oleh Memphis Depay di menit ke-10, Dalai Blind di menit ke-45, dan Denzel Dumfries di menit ke-81. Sementara Amerika Serikat hanya mampu menyarankan 1 gol ke gawang Belanda melalui Haji Wright di menit ke-78. Di babak pertama, Amerika Serikat tampil dominan dengan persentase penguasaan bola mencapai 63 persen. Namun skuad Star Stripes harus tertinggal 2 gol di babak pertama itu. Di babak kedua, baik Belanda maupun Amerika Serikat kompak melakukan perubahan. Alhasil Amerika Serikat melahirkan 2 tembakan tepat sasaran ke arah gawang Belanda. Namun, tembakan itu belum membuahkan hasil. Tim asuhan Greg Berhardler itu akhirnya berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-77 lewat Haji Wright. Empat menit berselang, Belanda kembali mencetak gol lewat tendangan voli kaki kiri Denzel Dumfries. Kemenangan ini membuat Belanda dipastikan akan menghadapi Argentina di perempat final. Pasalnya, Argentina sukses menumbangkan Australia dengan skor 2-1 pada minggu 4 Desember 2022. Argentina menguasai penuh jalannya pertandingan sejak menit awal. Sementara Australia hanya fokus bertahan dan sesekali melancarkan serangan balik yang belum membahayakan barisan belakang Argentina. Hingga pada menit ke-35, Lionel Messi berhasil mencetak gol sekaligus membuka keunggulan bagi La Albi Celeste. Argentina kemudian menggandakan skor di menit ke-57 melalui blunder keeper Australia yang dimanfaatkan oleh Julian Alvarez. Sementara sukerus hanya berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-77 lewat gol bunuh diri pemain Argentina Enzo Fernandes. Kemenangan Argentina membuat mereka harus menghadapi Belanda di perempat final yang dijadwalkan akan digelar pada Sabtu 10 Desember 2022. Terima kasih telah menonton!